Badan meteorologi atau BMKG trending hari ini. Ada apa dengan BMKG? Kita liput. BMKG trending di beberapa media sosial dan media-media mainstream. Salah satu di antaranya dan banyak media-media yang membroadcast atau memberitakan tentang BMKG. Salah satu di antaranya adalah Tekno Tempo. Membroadcast, memposting dengan judul BMKG. Ratusan gempa dangkal terjadi di Sulawesi Tengah antara April sampai Mei. Tekno Tempo, 3 jam yang lalu. Kemudian dari metrotempo.co, ini adalah blog, bukan surat kabar yang sering kita baca. Dengan judul BMKG memperkirakan cuaca di Pelabuhan Jakarta hari ini cerah 2 jam yang lalu. Yang lain adalah Detik News. Detik News juga meliput dengan judul analisa BMKG soal gempa maksitude 5,4 yang mengguncang Sumbawai NTB. Ini 15 jam yang lalu, hampir 1 hari yang lalu. Tetapi tetap masih trending. Kemudian dari Occasion News. Dengan judul BMKG, 5 kali gempa susulan berlangsung di Sumbawa. 7 jam yang lalu. Dan Tribun News. Tribun News meliput dengan judul peringatan dini BMKG cuaca ekstrim mulai tanggal 14 Juni 2020. Berarti hari ini guys. Itu tulisan dari Tribun News. Dan tulisan dari Tribun News yang lain. Itu tadi 7 jam yang lalu. Dan ini diperperai 2 jam yang lalu. Judulnya Perkiraan Cuaca BMKG di 33 kota pada hari Senin 15. Jadi dia memprediksi broadcast atau perkiraan untuk besok pagi tanggal 15. Yang lainnya adalah dari My Minenews. Siaran verse. Ini blog. Bentuknya blog. Judulnya adalah BMKG waspada hujan lebat pakar landa 4 wilayah ini selama 3 hari. Berita yang lain dari Tribun Jateng. Tribun Jawa Tengah. Menulis dengan judul. Hasil analisa BMKG soal gempa Sumbawa yang bermajibut 5,1 kemarin sore. Liputan yang lain ditulis atau di-upload di broadcast sama Tribun Jateng juga. Tadi Tribun Jateng 5 jam yang lalu. Hari ini sekarang Tribun Jateng 2 jam yang lalu. Dengan judul Perkiraan Cuaca Jawa Tengah menurut BMKG hari ini. Minggu 14 Juni 2020. Today. Media Kumparan juga menulis dengan judul BMKG sebulan Sulawesi Tengah diguncang hingga ratusan kali gempa. Ini 20 jam yang lalu. BMKG itu trending hari ini. Minggu 14 Juni 2020. Dan kita liput satu di antara 20 media yang tadi saya sebutkan. Kita bawakan dari Tempo. BMKG ratusan gempa dangkal terjadi di Sulawesi Tengah antara periode April sampai Mei. Jadi tercatat oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika. Bahwa antara tentang waktu April sampai Mei itu terjadi beberapa kali gempa sampai 200 kali. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Palu melaporkan hasil analisisnya kalau telah terjadi gempa 200 kali di wilayah Sulawesi Tengah sepanjang April sampai Mei lalu. Beruntung tidak seperti yang terjadi pada September 2 tahun lalu yang sampai melahirkan bencana besar. Ratusan gempa itu tergolong lemah atau ringan. Hasil analisa BMKG Geofisika Palu menyebut terjadi 119 kali gempa sepanjang April lalu. Sedang pada Mei, bulan Mei terjadi 99 kali gempa. Jadi totalnya hampir 200 lebih. Berdasarkan data yang ada, gempa dangkal mendominasi seluruh gempa tersebut yaitu bersumber dari kedalaman 0 sampai 70 km. Iza, staff operasional BMKG Geofisika Palu mengatakan skala guncangan gempa relatif lemah antara 2 sampai 4 skala liter. Meski begitu, dia menambahkan dampak gempa tetap diwaspadai karena sumbernya yang dangkal itu. Bisa berbahaya juga kalau titiknya di permukiman waga karena bisa merusak bangunan dan struktur yang lainnya. Berdasar distribusinya, gempa dangkal dominan terjadi di lajur sesar-sesar utama. Iza menyebut seperti sesar Matano, sesar Palu Karo, sesar Sausu, sesar Tokararu, dan beberapa yang lainnya. Sementara itu, gempa darat dangkal juga terjadi di wilayah Tenggara di Tomoni, Sulawesi Selatan. Pada selasa malam 13 Juni 2020. Jadi BMKG mencatat berasalnya dari sumber kedalaman 7 km. Kekuatannya 4,2 magnitude. Menurut catatan BMKG, gempa hanya dirasakan lemah skala 3 MMI di wilayah setempat. Oke guys, itulah kata trending yang trending hari ini, yaitu BMKG. Kata BMKG trending di Google hari ini. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!